Shalom untuk saudara pendengar yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang kembali di Renungan Siang dan Doa Siang pada hari ini. Semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu, kiranya damai dan sukacita roh kudus melimpah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai Renungan pada siang hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Bapak di Kerajaan Sorga, terima kasih atas penyertaan yang engkau berikan kepada saya atas siang hari yang indah ini. Terima kasih telah memberi saya kesempatan untuk selalu dapat bersyukur atas segala pekerjaan yang aku kerjakan. Maka dari itu, saya mohon sertailah selalu diri ini sepanjang hari ini. Terima kasih atas berkat Tuhan hingga saat ini aku masih bisa merasakan kebaikan Tuhan dan buatlah agar bibirku selalu mengucap syukur kepadamu. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih pada saat ini saya masih bisa bekerja. Tuhan, saat ini saya akan memulai pekerjaan saya. Berkatilah pekerjaan ini dan sertailah sepanjang saya selama bekerja pada hari ini, agar menjadi berkat bagiku, bagi keluargaku dan juga tempat saya bekerja. Berkati seluruhnya di siang hari ini agar berjalan dengan baik dan menjadi berkat untuk kami jalani bersama dengan anak Tuhan yang lainnya. Dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa. Amin. Sahabat Saudara Rohani, Pembacaan Ayat Emas Alkitab Renungan Kita Siang Hari Ini Nats Bacaan Kita Siang Hari Ini Adalah Yesus Menjawab Mereka, Percayalah Kepada Allah Tertulis di dalam kitab Markus 11 ayat 22, bacaan kita pada siang ini terambil dari kitab Markus 11 ayat 20 sampai dengan ayat 26. Pagi-pagi ketika Yesus dan murid-muridnya lewat, mereka melihat pohon arah tadi sudah kering sampai ke akar-akarnya, maka teringatlah Petrus akan apa yang telah terjadi. Lalu ia berkata kepada Yesus, Rabi, Lihatlah, pohon arah yang kau kutuk itu sudah kering. Yesus menjawab mereka, Percayalah kepada Allah, Aku berkata kepadamu, Sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut. Asal tidak bimbang hatinya, Tetapi percaya, Bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, Maka hal itu akan terjadi baginya. Karena itu aku berkata kepadamu, Apa saja yang kamu minta dan doakan, Percayalah bahwa kamu telah menerimanya, Maka hal itu akan diberikan kepadamu. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, Ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, Supaya juga bapamu yang di sorga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Tetapi jika kamu tidak mengampuni, Maka bapamu yang di sorga juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Ayat di atas terambil dari kitab Markus 11 ayat 20 sampai dengan ayat 26. Mari kita mulai renungan siang kita. Judul renungan kita hari ini adalah, Kesetiaan Allah, Kata bijak Alkitab hari ini adalah, Hidup ini tidak selalu adil tetapi Allah selalu setia. Cerita renungan siang kita hari ini adalah, Sebagian perkataan Yesus yang diucapkan kepada para muridnya tentang beriman kepada Allah Membuat saya menjadi bertanya-tanya dalam hati. Apakah saya pernah berlatih mempraktikkan tingkat kepercayaan dan keyakinan semacam itu di dalam doa? Sepertinya saya belum pernah memerintahkan sebuah gunung untuk berpindah ke samudera dan menyaksikan hal itu benar-benar terjadi. Hudson Taylor, seorang misionaris perintis ke Cina, Mengatakan bahwa perkataan Yesus dalam Markus 11 ayat 22, Percayalah kepada Allah, dapat diterjemahkan menjadi, Bersandarlah pada kesetiaan Allah. D. Martin Lloyd-Jones, seorang mantan pendeta Westminster Chapel di London, Menghargai pemahaman Taylor dan berkata, Iman berarti bersandar pada kesetiaan Allah dan selama Anda melakukannya, Anda tidak akan salah. Iman tidak memandang berbagai kesulitan yang ada. Iman tidak memandang dirinya atau orang yang tengah mempraktikannya. Iman memandang pada Allah Iman hanya berkepentingan dengan Allah, Berbicara tentang dia, bersorak-sorai baginya, dan memuji kebaikannya. Pada akhirnya, kekuatan iman seseorang senantiasa diukur dari tingkat pengenalannya tentang Allah. Ia mengenal Allah dengan sedemikian baiknya, sehingga ia dapat bersandar pada pengenalannya tersebut. Doa orang semacam itulah yang akan dijawab. Untuk selama-lamanya, ya Tuhan, firman-Mu tetap teguh di surga. Kesetiaan-Mu dari keturunan ke keturunan. Apakah Yesus itu anak Allah? Bagaimana mungkin Allah yang esah dapat memiliki anak? Sebagai Allah, Yesus disebut anak Allah. Yesus dan Bapaknya adalah satu dalam keilahian namun pribadi yang berbeda dalam Trinitas. Satu Allah, satu Tuhan, sebagai kaum monodeistik, Muslim, Kristen dan Yahudi sama-sama percaya bahwa hanya ada satu Allah yang sejati. Yesus sendiri memegang monoteisme. Ketika ditanya apa yang merupakan perintah terbesar, Yesus menjawab, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esah, kasihilah Tuhan, Allah-Mu, dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Rasul Paulus, juga mengajarkan monoteisme, tidak ada Allah lain daripada Allah yang esah yaitu Bapak, yang daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk dia kita hidup, dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan dan yang karena dia kita hidup. Sebagai pengikut-pengikut Yesus, orang-orang Kristen mula-mula lebih cenderung menggunakan istilah Allah untuk dia yang disebut oleh Yesus sebagai Bapakku dan Bapamu. Sementara Tuhan dipakai untuk merujuk Yesus. Gelar ini mengindikasikan bahwa Yesus adalah Tuhan dan sekaligus Tuhan. Anak Allah, orang-orang Kristen percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Alkitab tidak mengajarkan adanya hubungan orang tua anak antara Allah dan Maria. Pemahaman itu akan sama-salahnya bagi orang Kristen dan Islam. Sebaliknya, konsep Kristus sebagai anak Allah menunjukkan relasi antara Bapak dan anak, dan sifat keilahiaan yang dimiliki keduanya. Pada saat kelahiran Isa, malaikat memberitahukan kepada Maria, Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau. Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, Bapak leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yaakub sampai selama-lamanya dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi, karena aku belum bersuami? Jawab malaikat itu kepadanya, roh kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau, sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Sebelumnya, Allah telah berbicara kepada manusia melalui nabi-nabinya. Namun kemudian dia mengirimkan seseorang dari dirinya sendiri. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi, maka pada zaman akhir ini ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya. Yang telah ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada, oleh dia Allah telah menjadikan alam semesta. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah dan menopang segala yang ada dengan firmannya yang penuh kekuasaan. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar, di tempat yang tinggi. Yesus, yang datang untuk membersihkan dosa, memiliki esensi yang persis sama dengan Allah, namun pribadi yang berbeda sebagai anak Allah, melaluinya, Allah menciptakan alam semesta. Memiliki natur keilahian yang sama, Yesus adalah satu dengan Bapanya sebagai Allah. Doktrin mengenai Yesus sebagai anak Allah tidaklah mudah untuk dimengerti, namun jelas-jelas diajarkan oleh firman Allah. Siapakah kita yang berani membatasi Allah hanya menurut pengertian kita sendiri? Allah telah mengungkapkan dirinya sebagai Allah yang menyatakan diri dalam tiga pribadi, Bapak, Anak dan Roh. Kesaksian orang-orang bahwa Yesus itu Allah, apakah Yesus benar-benar anak Allah, ketika orang-orang menyaksikan mujizat-mujizat, pengajaran, kematian dan kebangkitannya, Mereka percaya dan bersaksi bahwa dia adalah Allah, dan kami telah melihat dan bersaksi, bahwa Bapak telah mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia. Barang siapa mengaku, bahwa Yesus adalah anak Allah, Allah tetap berada di dalam dia dan dia di dalam Allah. Pengikut-pengikut Yesus memberi kesaksian setelah dia menenangkan badai, lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah, dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, sesungguhnya engkau anak Allah. Petrus, murid Yesus bersaksi, setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, Kata orang, siapakah anak manusia itu, jawab mereka, ada yang mengatakan, Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan, Elia dan ada pula yang mengatakan, Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu, siapakah aku ini, maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup, kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di sorga. Seorang wanita bernama Marta juga bersaksi, jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup, barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati, dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku, tidak akan mati selama-lamanya, percayakah engkau akan hal ini? Jawab Marta, ya, Tuhan, aku percaya, bahwa engkau lah Mesias, anak Allah, dia yang akan datang ke dalam dunia. Perwira militer dan para tentara yang mengawal Yesus saat dia mati di kayu salib bersaksi, kepala pasukan dan prajurit-prajuritnya yang menjaga Yesus menjadi sangat takut ketika mereka melihat gempa bumi dan apa yang telah terjadi, lalu berkata, sungguh, ia ini adalah anak Allah. Setelah Allah membangkitkan Yesus dari antara orang mati, Thomas juga ikut bersaksi. Tetapi Thomas, seorang dari kedua belas murid itu, yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka, ketika Yesus datang ke situ, maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Delapan hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, Damai sejahtera bagi kamu. Kemudian ia berkata kepada Thomas, Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Thomas menjawab dia, Ya Tuhanku dan Allahku, kata Yesus kepadanya, Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya, berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya, yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat, supaya kamu percaya, bahwa Yesuslah Mesias, anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Kesaksian Yesus sendiri. Ketika beberapa orang Yahudi berencana untuk membunuhnya, Yesus juga memberi kesaksian tentang dirinya sendiri. Sebab itu orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuhnya, bukan saja karena ia meniadakan hari sabat, tetapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapaknya sendiri dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Maka Yesus menjawab mereka, Katanya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri, jikalau tidak ia melihat Bapak mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapak, itu juga yang dikerjakan anak. Sebab Bapak mengasihi anak dan ia menunjukkan kepadanya segala sesuatu yang dikerjakannya sendiri, bahkan ia akan menunjukkan kepadanya pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar lagi daripada pekerjaan-pekerjaan itu, sehingga kamu menjadi heran. Sebab sama seperti Bapak membangkitkan orang-orang mati dan menghidupkannya, demikian juga anak menghidupkan barang siapa yang dikehendakinya, Bapak tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada anak, supaya semua orang menghormati anak sama seperti mereka menghormati Bapak. Barang siapa tidak menghormati anak, ia juga tidak menghormati Bapak, yang mengutus dia. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada dia yang mengutus aku. Ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Saat diadili, Yesus menegaskan keilahiannya, tetapi ia tetap diam dan tidak menjawab apa-apa. Imam besar itu bertanya kepadanya sekali lagi, katanya, Apakah engkau Mesias, anak dari yang terpuji? Jawab Yesus, Akulah dia, dan kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa dan datang di tengah-tengah awan-awan di langit. Kesaksian dari Allah Bapak, pada saat Yesus dibaptis, Allah juga bersaksi, Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Kesaksian Allah adalah kebenaran, kita menerima kesaksian manusia, tetapi kesaksian Allah lebih kuat. Sebab demikianlah kesaksian yang diberikan Allah tentang anaknya. Barang siapa percaya kepada anak Allah, ia mempunyai kesaksian itu di dalam dirinya. Barang siapa tidak percaya kepada Allah, ia membuat dia menjadi pendusta, karena ia tidak percaya akan kesaksian yang diberikan Allah tentang anaknya. Dan inilah kesaksian itu, Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita dan hidup itu ada di dalam anaknya. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Semuanya itu kutuliskan kepada kamu, supaya kamu yang percaya kepada nama anak Allah, tahu, bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Agama dengan relasi, sekalipun umat manusia terdiri dari berbagai ras dan bangsa, berbagai bahasa dan agama, kita semua memiliki kebutuhan yang sama. Kebutuhan manusia yang terbesar adalah, mengenal sang pencipta kita secara pribadi. Jika pengetahuan mengenai Allah bergantung pada penyelidikan dan eksperimen manusia, maka sangat penting bagi kita untuk menemukan jawaban terhadap pertanyaan, kalau Allah itu esah, bagaimana Yesus bisa menjadi anaknya? Namun, karena pengenalan akan Allah itu bergantung pada pernyataan dirinya, maka percaya pada pernyataannya sebagaimana yang ditemukan dalam firmanya, Alkitab lebih penting ketimbang menemukan jawaban atas pertanyaan kita yang paling sulit sekalipun. Dalam Alkitab, percaya kepada pernyataan diri Allah sebagai kebenaran dan menaati kebenaran itu disebut iman. Kita akan meninggal dengan banyak pertanyaan sulit yang tidak terjawab. Namun, kita tidak boleh mati tanpa merespon secara pribadi janji keselamatan Allah melalui anaknya. Sebelum Yesus datang ke dalam dunia ini dalam wujud manusia, dia bersama-sama dengan Allah Bapak. Allah mengutus anaknya ke dunia, lahir dari seorang anak perawan, sebagai Allah yang lahir menjadi manusia, Yesus hidup secara sempurna. Dia tidak pantas menanggung hukuman dosa, terpisah dari Allah melalui kematian. Namun, dengan mati di atas kayu salib dan bangkit dari antara orang mati, dia membayar hukuman dosa dan menghancurkan dominasi dosa bagi mereka yang percaya kepadanya. Allah memanggil orang-orang berdosa untuk bertobat, supaya mereka beriman kepada Yesus Kristus. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama anak tunggal Allah. Percayalah kepada anak Allah hari ini, percayalah kepada Yesus untuk menyelamatkan saudara dari hukuman dan kuasa dosa, supaya saudara bisa hidup kekal di surga. Apakah saudara membuat keputusan untuk menerima Kristus, karena apa yang saudara baca di sini? Jika demikian, klik tombol saya telah menerima Kristus pada hari ini. Kuasa Doa dan Iman, Matius 21 ayat 22 berkata demikian, Jika kamu percaya, apa saja yang kamu minta dalam doa, kamu akan menerimanya. Pernyataan, Jika kamu percaya, apa saja yang kamu minta dalam doa, kamu akan menerimanya, berasal dari kitab Matius dalam Alkitab. Kutipan ini dapat ditemukan dalam Matius 21 ayat 22, di mana Yesus memberikan pengajaran kepada para muridnya mengenai kuasa doa dan iman. Latar belakang penulis Matius untuk menyatakan hal ini dapat dipahami dengan memperhatikan konteks teks Alkitab sebelumnya. Pada waktu itu, Yesus dan para murid berada di bait Allah di Yerusalem. Sebelumnya, Yesus telah melihat sebatang pohon arah yang tidak berbuah dan mengutuknya sehingga layu. Tindakan ini memberikan pengajaran mengenai pentingnya menghasilkan buah-buah kebaikan bagi Tuhan. Kemudian, ketika para murid melihat pohon arah tersebut kering, Yesus memberikan pengajaran mengenai iman dan kuasa doa. Matius 21 ayat 21 sampai 22 menyatakan, Yesus menjawab mereka, Sesungguhnya aku berkata kepadamu, Jika kamu percaya dan tidak bimbang, Kamu bukan saja dapat melakukan apa yang kulakukan terhadap pohon arah itu. Tetapi juga jika kamu berkata kepada gunung ini, Terangkat dan terbuanglah ke dalam laut. Hal itu akan terjadi, Jika kamu percaya, Jika kamu percaya, Apa saja yang kamu minta dalam doa, Kamu akan menerimanya. Latar belakang dari pernyataan ini adalah untuk mengajarkan bahwa iman yang tulus dan tanpa keraguan dalam doa memiliki kekuatan luar biasa. Jika seseorang memiliki iman sejati, Dia dapat mengatasi rintangan dan kesulitan, Bahkan melakukan hal-hal yang tampaknya mustahil. Yesus ingin menekankan pentingnya keyakinan yang kuat dalam Allah. Karena iman yang tulus membuka jalan bagi kuasa Tuhan untuk bekerja dalam kehidupan seseorang. Namun, perlu diingat bahwa kutipan ini juga harus dipahami dalam konteks yang lebih luas. Tujuan doa sejati bukan hanya untuk memenuhi keinginan kita sendiri, Tetapi untuk mengalami kehendak Allah yang lebih tinggi dalam hidup kita. Yesus sendiri memberikan contoh doa model, Doa Bapak kami, Sebagai panduan bagi para murid untuk mengajukan doa yang benar dan sesuai dengan kehendaknya. Jadi, pesan yang ingin disampaikan oleh penulis Matius adalah bahwa iman yang kuat dan tulus dalam doa memiliki dampak yang besar dalam hidup seseorang. Tetapi doa yang benar harus selaras dengan kehendak Allah yang lebih besar. Apa yang hendak kita renungkan dalam nas hari ini? Pernyataan, Jika kamu percaya, Apa saja yang kamu minta dalam doa, Kamu akan menerimanya, Mengajarkan beberapa hal yang perlu direnungkan. Pertama, Pentingnya iman yang kuat, Yesus menekankan betapa pentingnya memiliki iman yang tulus dan kuat dalam doa, Iman yang benar adalah keyakinan penuh bahwa Allah mendengar doa-doa kita dan sanggup untuk menjawabnya. Ketika kita memiliki iman yang sungguh-sungguh, Kita membuka diri untuk menerima kuasa dan berkatnya dalam hidup kita. Kedua, Doa adalah sarana berkomunikasi dengan Allah. Yesus mengajarkan bahwa doa adalah sarana untuk berkomunikasi langsung dengan Allah. Ini menunjukkan hubungan yang mendalam antara kita sebagai manusia dengan sang pencipta. Dalam doa, Kita dapat berbicara kepada Allah, Menyampaikan permohonan, Rasa syukur, Dan kesulitan yang kita hadapi. Ketiga, Harmoni dengan kehendak Allah. Meskipun pernyataan ini menekankan kekuatan iman dalam doa, Kita juga harus memahami bahwa doa yang benar adalah yang sesuai dengan kehendak Allah. Tujuan dari doa sejati adalah untuk mengalami kehendaknya yang lebih besar dalam hidup kita. Oleh karena itu, Perlu ada keterbukaan hati untuk menerima jawaban Allah yang mungkin berbeda dengan apa yang kita harapkan. Pernyataan ini menjadi pengingat bagi kita untuk senantiasa memperkuat iman dan menjaga komunikasi yang baik dengan Allah melalui doa yang tulus. Selain itu, Kita harus mengenali kehendaknya dan bersedia menerima jawabannya, Yang mungkin berbeda dengan apa yang kita pikirkan. Karena itu, kita perlu mengandalkan Tuhan dan memegang teguh keyakinan bahwa Dia selalu mendengar dan peduli terhadap doa-doa kita. Selamat memulai karya dalam minggu ini untuk Tuhan. Doa saya menyertai saudara sekalian, Saya memberkati Anda agar sewaktu Anda mencarinya dari Dia, Bapak surgawi Anda akan memberikan bagi Anda roti harian Anda. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang berkuasa atas alam semesta dan menuntun kita kepada iman yang menyelamatkan, Tuhan Yesus menyertai senantiasa. Tuhan memberkati. Amin. Demikianlah renungan firman Tuhan pada siang hari ini. Semoga menjadi kekuatan di dalam hidup kita dan menjadikan kita pribadi yang lebih sukses. Sebelum kita memulai aktivitas hari ini, Marilah kita berdoa. Bapak kami yang ada di sorga, Terima kasih atas kasih dan kebaikan Tuhan yang begitu besar buat kami. Tuntunlah perbuatanku agar di sepanjang hari ini saya bisa bekerja sebaik-baiknya, Tidak pernah jemuh menolong sesama, Selalu ramah dan tahu terima kasih, Menghayati iman dan mengamalkannya dengan sekuat tenagaku. Semua ini saya sampaikan kepadamu, Dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami. Allah, Bapak kami, Kami bersyukur kepadamu, Bahwa dengan bekerja kami boleh ambil bagian di dalam karyamu mensejahterakan dan membahagiakan umat manusia. Kami mohon bimbinganmu dalam melaksanakan pekerjaan kami hari ini. Bimbinglah kami agar sanggup bekerja dengan semangat kasih, Dengan riang, rajin dan jujur. Terima kasih, Tuhan. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, Bapak kami yang baik, Kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Biarlah firman Tuhan, Menjadi pengingat untuk kita semua, Bahwa tuntunan dari roh kudus, Akan selalu memberi jalan keluar, Bagi setiap permasalahan hidup kita, Dan memberi kedamaian di hati kita. Amin. Sampai jumpa di renungan siang saudara rohani berikutnya. Shalom. Halo untuk semua pendengar saudara rohani yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dimanapun berada. Mari dukung kami, Tim Redaksi Renungan Harian Saudara Rohani dengan cara memberikan bantuan, kritik dan masukan. Saudara dapat memberikan masukan melalui kolom komentar di bawah atau mengirim kepada kami langsung melalui email yang tertera di layar Anda, Saudara rohani at gmail.com Jika saudara terberkati melalui renungan ini, Saudara dapat mendoakan kami dan memberikan bantuan lainnya dengan mengirim email kepada kami. Saya berdoa agar saudara sekalian bahagia dan sehat selalu. Amin. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!